Tanggal 29 September 2020, seorang perempuan kasta Dalit yang masih berusia 19 tahun meninggal karena luka yang didiritanya setelah diperkosa secara massal oleh 4 orang pria di sebuah lapangan di distrik Hathras, negara bagian Utar Pradesh, India Utara. Perempuan Dalit sering menjadi korban rutin kekerasan seksual di India dan mereka tidak bisa mendapatkan keadilan hanya karena para pelakunya berasal dari kasta yang lebih tinggi. Sebenarnya, apa sih kasta Dalit itu? Siapakah mereka? Mengapa mereka diperlakukan seperti binatang? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengikuti kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Di dalam peradaban India tua, Dalit disebut sebagai Harijan, yang artinya anak Tuhan atau hamba Tuhan. Mahatma Gandhi pernah mengatakan Harijan untuk menyebut kaum Dalit. Istilah Dalit dalam bahasa Sangsekerta berarti yang tertindas, atau dalam bahasa Indi berarti yang terpecah atau tercerai berai. Sistem kasta di India sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak yang percaya bahwa kelompok-kelompok kasta berasal dari Brahma, dewa penciptaan Hindu. India mengenal adanya empat kasta. Kasta yang tertinggi ialah Brahmana. Kemudian Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta juga berperan penting dalam menentukan profesi orang tersebut. Di puncak tatanan adalah para Brahmana, yang sebagian besar adalah guru dan intelektual, serta diakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian datanglah para Satria, atau para pejuang dan penguasa, konon dari keturunannya. Peringkat ketiga jatuh pada para Vaisya, atau para pedagang, yang diciptakan dari pahanya. Di bagian bawah tumpukan adalah Sudra, yang datang dari kaki Brahma dan melakukan semua pekerjaan kasar. Kasta-kasta utama selanjutnya dibagi lagi menjadi ribuan kasta, masing-masing berdasarkan pekerjaan spesifik mereka. Lalu, dimanakah kasta Dalit? Kenapa tidak termasuk ke dalam empat kasta tersebut? Dalit dikategorikan sebagai outcast, atau yang berarti di luar kasta, dan apabila diurutkan dengan empat kasta tadi, maka Dalit sebagai kasta kelima. Dalit atau paria dalam sistem kasta di India adalah seseorang yang biasanya diharamkan untuk disentuh, karena dianggap tidak memiliki varna. Varna berasal dari keyakinan Hindu bahwa manusia pada umumnya diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda dari Dewa Purusa. Kedudukan sosial mereka ditentukan dari bagian-bagian tubuh manakah mereka diciptakan, misalnya dengan siapa mereka dapat menikah, dan pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan. Kaum Dalit berada di luar sistem varna, dan secara historis telah dilarang untuk melakukan pekerjaan apapun, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang paling rendah. Mereka juga dikenal sebagai kaum tak berkasta, diantaranya termasuk para penyama kulit, petani-petani miskin, dan para buruh yang tidak bertanah, pemulung sampah, para pekerja kerajinan di jalan-jalan, seniman-seniman rakyat, pencuci pakaian, dan lain-lain. Kasta Dalit sangat didiskriminasi dari kehidupan sosial India, terutama yang tinggal di daerah pedesaan yang masih kental menganggap Dalit sebagai kasta yang hina dan haram. Kasta Dalit umumnya hidup dalam keadaan miskin, seperti menjadi seorang pengemis, gelandangan, dan pekerjaan rendah lainnya, sehingga Dalit banyak yang tinggal di bawah kolong jembatan. Kasta Dalit merupakan 16 persen dari total populasi di India. Dari seluruh kasta Dalit, 90 persen menjalani kehidupan dengan sangat miskin, dan 95 persen buta aksara. Tentunya juga ada dari kasta Dalit yang memiliki pendidikan dan jabatan yang tinggi, tetapi jumlahnya sangat kecil. Pejabat tertinggi India yang berasal dari Dalit, sekaligus sebagai simbol kasta Dalit ialah Bim Rao Ramci Amdeb Kar, yang berhasil menjadi Menteri Hukum dan Keadilan pada tahun 1947 hingga 1950. Contoh-contoh bentuk diskriminasi yang dirasakan kasta Dalit misalnya. Ada sebuah kisah tentang remaja 17 tahun bernama Saroj. Ia menjadi viral setelah berjalan dengan bertelanjang kaki sejauh puluhan kilometer ke pemakaman terdekat di distrik Jarsuguda. Ibu Saroj, yang bernama Janaki Sinhania, tewas tenggelam ketika berusaha mengambil air. Saroj kemudian mencoba meminta bantuan kepada kerabat maupun tetangganya di desa Karpa Bahal untuk melakukan ritual kremasi kepada ibunya. Namun respon yang diterima sungguh mengecewakan. Jangankan membantu, baik kerabat maupun warga desa dilaporkan tidak mau menyentuh jenazah Janaki. Begitu haramnya kasta Dalit bagi mereka. Ambedkar, seorang tokoh Dalit, mengatakan, bahwa merupakan hal yang biasa jika di desa ada kasta Dalit yang dikalungi alat penampung air liur di depan lehernya agar tidak mengotori orang lain. Dan ada juga kasus orang-orang kasta Dalit diberikan ikat pinggang khusus yang di belakangnya terdapat sapu yang menjejaki ke tanah. Supaya ketika mereka berjalan, maka jejak kakinya akan terhapus karena jejak kaki kasta Dalit dianggap najis dan haram. Sudah menjadi kebiasaan pula ketika seorang Dalit diikat dan dipukuli oleh massa di depan polisi sekalipun dan tidak ada yang menolong sama sekali. Pernah seorang pemuda Dalit dipukuli hingga tewas hanya karena ia membeli seekor kuda. Karena menurut pemahaman dalam sistem kasta di India, kasta Dalit tidak boleh memiliki kuda karena yang berhak memiliki kuda ialah kasta satria. Ada pula kisah yang membuat hati sangat miris. Pada tanggal 29 September di tahun 2020, seorang perempuan yang masih berusia 19 tahun meninggal karena luka yang dideritanya setelah diperkosa secara massal oleh sekelompok pria di sebuah lapangan di distrik Hatras, negara bagian utar Pradesh, India Utara. Perempuan ini adalah seorang Dalit, anggota komunitas yang berada di tingkat paling bawah sistem kasta India. Sementara empat pelaku yang telah ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan dan permerekosaan berasal dari kasta yang lebih tinggi. Perempuan ini bertahan hidup selama dua minggu di rumah sakit di Delhi setelah diperkosa pada tanggal 14 September yang membuat tulang bagian belakangnya hancur. Pada malam dia meninggal, polisi membawa jenazah korban ke desanya. Alih-alih diserahkan ke keluarga yang berduka, keluarga korban mengatakan bahwa polisi bersikeras bahwa jenazah korban akan dikremasi di sana. Saat keluarga menolak, mengatakan mereka ingin menyampaikan ucapan perpisahan, polisi malah mengurung mereka di rumah dan membawa jenazah korban ke sebuah lapangan di mana jasadnya dibakar menggunakan bensin. Kasus Hathras ini memicu protes di seluruh negeri, termasuk di Delhi. Banyak aktivis Dalit melihat kasus Hathras sebagai contoh yang sangat brutal tentang bagaimana perempuan Dalit tidak hanya menjadi korban rutin kekerasan seksual di India dan contoh bagaimana negara sering terlibat, sehingga sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Korban pertama kali melaporkan pada polisi bahwa dia diperkosa pada tanggal 14 September, tak lama setelah serangan itu. Tapi, laporan baru ditangani polisi 8 hari kemudian, pada tanggal 22 September. Setelah kematian perempuan itu pada tanggal 29 September, polisi mengutip laporan forensik mengklaim bahwa perempuan itu tidak diperkosa, hanya dibunuh dengan cara dicekik, yang kemudian dibantah oleh dokter. Keluarga korban yang ingin menuntut keadilan pun mendapat ancaman dari polisi dan berbagai pihak. Kasus Hathras ini adalah salah satu contoh paling menonjol dari pemerkosaan seorang perempuan Dalit yang terus-menerus mendapat perhatian nasional di India. Orang-orang tidak benar-benar menerima ketika dikatakan bahwa kasta Dalit didiskriminasi dari hari ke hari karena kastanya. Tapi, kasus Hathras ini adalah hal yang nyata. Setiap warga di India juga memiliki sertifikat kasta yang menerangkan dari mana kasta ia berasal. Sertifikat ini digunakan ketika masuk perguruan tinggi dan untuk melamar pekerjaan. Di dalam kehidupan sosial, orang-orang yang dari kasta tinggi tidak akan menyentuh, membagikan air minum, ataupun makanan ke kasta Dalit walaupun dalam kondisi yang darurat. Terkadang apabila kasta tinggi terkena bayangan ataupun tersentuh oleh orang kasta Dalit ini, mereka harus mandi dan mensucikan diri dengan ritual-ritual yang ada di India karena kasta tinggi menganggap Dalit tidak suci. Di dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, kasta Dalit harus berjuang jauh lebih keras daripada kasta lainnya. Kenapa Dalit sangat didiskriminasi dan dianggap haram? Karena sistem kasta India percaya akan reinkarnasi bahwa orang-orang kasta Dalit menjalankan kehidupan di masa lalunya dengan sangat buruk, sehingga Dalit harus melakukan penyucian di kehidupan saat ini. Dalam setahun ada 145 ribu kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh Dalit dan 90 persennya tidak diproses secara hukum. Orang yang berasal dari kasta Dalit dapat dilihat dari nama belakang ataupun nama keluarga yang dia miliki. Sebenarnya, di dalam konstitusi pemerintah India juga telah melarang adanya tindakan diskriminasi berdasarkan kasta melalui undang-undang yang berlaku. Tetapi pada kehidupan sosial, masih banyak diskriminasi yang dirasakan oleh kasta Dalit. Melalui pasal 15 dalam hukum konstitusi India, pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian kaum tertindas. Dalam hal ini golongan Dalit. Pemerintah juga berupaya untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan pekerjaan yang layak bagi kasta rendah. Tapi tradisi tetaplah tradisi, budaya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kaum dari strata terendah, terpinggirkan dan kerap jadi bulan-bulanan warga. Tak sedikit dari mereka dalam level terbawah kasta menjadi korban. Luka atau mati tanpa bisa membela diri. Sekian kisah dari Kasta Dalit. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.